Halo selamat malam teman-teman, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja dan untuk tema kali ini aku ingin membacakan orang yang ingin datang ke kamu dan kabar yang ingin ia berikan pada kamu. Seseorang ini akan datang kepada kamu dan ini adalah kabar kenapa dia datang kepada kamu. Seorang laki-laki, mungkin orangnya tinggi, rambutnya agak ikal, ada kumis. Kalau berpakaian bagus, penyayang binatang suka pakaian yang terang. Atau dia seorang wanita dengan karakter tomboy atau karakternya maskulin, jadi keras, dominan gitu ya. Terus yang kedua, orang yang datang kepada kamu adalah... Aduh, banyak banget. Bentar ya. Orangnya menyenangi ketenangan. Dia suka sesuatu yang berbau kerapihan, tapanan. Terus yang aku lihat, rumahnya itu nyaman ya. Dia punya hewan peliharaan, punya kucing. Terus, mungkin kalau aku lihat dari jendelanya, aku intip-intip, dia punya beberapa tanaman. Dan di rumahnya itu ada pohon. Kalau di rumahku nggak ada pohon, cuma ada pot-pot. Karena di rumah kan ada pohonnya, ya kan? Terus yang kedua. Kita lihat. Nah, ini anaknya termasuk anak yang diam. Karakternya tenang. Suka akan kenyamanan. Dia tuh suka aktif yang menjelang siang atau sore hari. Kemudian yang aku lihat, Suka kesunyian gitu. Saya ngelihatnya ya, kalau anak rumahan itu gimana sih? Kayak nggak mau terlalu hingar-bingar. Orangnya kayak tertutup, pendiam. Kadang kita nggak tahu apa yang dia pikirkan. Terus, aku lihat lagi di sini. Dia, gini. Mungkin dia memiliki anak. Atau, bisa dibilang, sekarang ini lagi coba untuk starting new life. Starting new life atau memang dia memiliki anak. Bisa jadi aduda atau janda. Oh ya, mungkin dia punya hobi yang suka ngumpulin sesuatu. Ya, mainan. Hobinya toys gitu ya. Lego-lego. Atau, hobinya di sini. Mainan-mainan masa kecil. Mungkin suka main PS, ya kan? Game atau apa. Seperti itu. Kemudian yang saya lihat di sini, dia pernah terlibat dalam perbuatan hukum. Saya nggak tahu. Apakah perceraian. Kalau misalnya dia punya anak, kan itu kan sama-sama di pengadilan ya. Pengadilan agama. Pokoknya pengadilan-pengadilan-pengadilan lah. Terus pengadilan negeri mungkin ya. Tapi belum tentu kasus korupsi loh, teman-teman. Jangan berpikir seperti itu. Nah, energinya ke kamu tuh gimana? Energinya ke kamu seperti apa? Dua, tiga. Sebenarnya, energinya ketemu kamu itu bagaikan bertemu seseorang kayak ini. Kayak ketemplekan sesuatu. Apa ya? Misalnya, mendapatkan kamu itu kayak anugerah gitu loh. Kayak sebuah keberuntungan. sebuah apa ya? Sebuah kebaikan buat dia. Terus buat dia tuh ada perasaan laki atau beruntung mendapatkan kamu. Ya, karena kartunya disini unexpected money. Jadi, hal nyata yang memang tak diduga-duga. Gitu. Pertemuannya gak diduga-duga, teman-teman. Kalau saya lihat ya, bisa aja kalau ada kata money bisanya adalah sesuatu tempat yang finansial. Ya, finance-nya tuh berputar. Mungkin pekerjaan. Ya, tempat kerja yang sama berawal dari pertemuan tak terduga di satu pekerjaan, proyek, atau apapun itu. Ya. Dan disini ada kartu change. Kartu change. Nah, sejak kalian bertemu ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang berubah. Nah, kedatangan orang ini intinya dia memiliki tujuan apa? Dia pengen mencuri hati kamu. Ada kartu tef. Dia adalah seorang pencuri. Pencuri apa? Pencuri hati. Bentar ya, teman-teman. Kalian kalau misalnya mau konsultasi starting satu pertanyaan 50 ribu, nggak apa-apa. Silakan, ayo ya. Daripada kalian personal reading di aplikasi item terus diketahui banyak orang itu kan nggak enak. Kalian kalau personal itu harus personal karena itu rahasia loh, teman-teman. Kalau pertanyaan takut itu rahasia gitu. Kalau orang lain tahu nanti kamu dibaca itu bahaya. makanya saya nggak suka tarot t-talkers ya. Mohon maaf. Bahaya itu. Harus personal reading itu harus kita. Itu namanya rahasia privacy. Nggak boleh dibuka. Nah, di sini kita punya pikiran yang dalam ya. Kalau aku lihat ya. Energinya itu dalam secara pikiran sama kamu. Kabar yang mau dia kasih tahu sama kamu adalah selama ini mungkin dia belum punya kesempatan untuk mengenal kamu lebih jauh secara emosi. Tetapi kalau aku lihat dia pengen mengambil kesempatan itu. Ada sebuah kekecewaan. Mungkin ya. Mungkin kalau kamu dulu pernah deket sama dia terus tiba-tiba nggak jadi. Tiba-tiba orangnya berubah. Ternyata dia jadi berubah atau tiba-tiba kalian deket tiba-tiba jauh tanpa sebab dia sangat menyesali kondisi tersebut karena telah melukai hati kamu. Bisa jadi kalau misalnya kalian kondisinya waktu itu kayak di ghosting atau apa itu pasti penyesalan. Tapi kalau seandainya kalian di sini belum pernah terlibat apapun belum ada sakit hati belum ada apapun yang terjadi maka di sini dia sangat kecewa waktu itu kenapa dia tidak menyelami emosimu. dari situ bedanya ya jadi startingnya beda kartunya juga beda jadi nggak boleh sama gitu kita lihat lagi kita punya kartu 8 of cups oke apa yang dirasakan sama orang ini adalah sesuatu yang dalam dan berarti di hatimu dalam hatinya dia ada sesuatu yang dia rasa oh ini loh sesuatu yang spesial dari kamu gitu mungkin memang butuh waktu ya untuk merubah dari nggak suka jadi suka dari suka dan progres ke pacaran itu juga butuh waktu gitu jadi sebetulnya orang ini tuh sebetulnya butuh waktu untuk mengungkapkan karena kenapa masih banyak hal-hal yang mungkin terkait dengan kehidupan dia yang terkait dengan karir bisa jadi dia baru baru menata hidup lagi setelah ada pengadilan atau apa atau mungkin dia dahakas sedih anak sama mantannya jadi dia tuh baru punya waktu untuk mengenal kamu lagi gitu kalau ceritanya relate berarti dia ya disini kamu udah tau oh nih orangnya nah tujuan dia mengenal kamu lebih dalam adalah untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan utuh dalam arti dia tuh selalu kayak punya keinginan bahwa aku pengen mendapatkan seseorang yang bener-bener real bener-bener bisa membuat aku bahagia dan ingin ada pergerakan maju ke depan seperti itu nah apa yang dia rasakan sama kamu dia punya intuisi yang dalam ya jadi kamu sama dia tuh sebetulnya entah kalian itu hanya sekelebat atau apa tapi sudah ada chemistry sudah ada intuisi disana yang sudah mulai bermain bahwa oh kamu juga ngerasain oh dia ini mungkin suka sama gue dia ini pasti ada rasa sama gue kalau misalnya gue dateng pasti dia bakalan nerima nih kayak gitu-gitu loh teman-teman jadi so far orang ini datang dikarenakan adanya keteguhan hati terus lama disimpan saya ngeliatnya lama disimpan lama dipendam ya sama kamu dan aku lihat disini ada kartu aid of action 8 wands saya melihatnya dia merasakan kenapa koneksinya datang ke kamu karena dia merasa adanya tuntunan atau arah jalan yang memang Tuhan sudah persiapkan buat dia oh di depan jalan itu ada kamu di ujung jalan itu ada kamu dan jujur ketika dia datang ke kamu dia itu bawa segudang cerita banyak yang terjadi sama aku akhir-akhir ini aku baru kelar dengan persidangan meminta hak asuh anak atau aku disini baru bercerai atau aku disini punya masalah hukum lainnya dan tiba-tiba di depan dikala semua orang itu mungkin memandang dia sebelah mata atau merasa dia tidak mampu dalam menghadapi apa ya dalam dalam sosialnya ya ada kekurangan atau apa sehingga orang itu kayak meremehkan atau mengecilkan disini dia merasa kayak di depan itu ada guidance ada harapan which is itu kamu dan kalau kamu tanya perasaannya semesta itu bekerja ketika orang itu jatuh cinta dan itu yang dirasakan tertusuk panah asmara dan pengen segera berlari ke kamu kenapa dia datang ya dia datang karena memang ingin menebus kesalahan awalnya menebus kesalahan dan memang pengen mengenal kamu lebih jauh karena waktu itu mungkin tidak sempat atau mungkin dia belum selesai dengan masalahnya dan sekarang ini sudah selesai nah yang aku lihat disini semesta itu akan membuka kayak jalan membuka jalan untuk kamu sama dia untuk saling merangkul untuk saling mengenal lebih jauh untuk saling memahami dan mengerti jadi kalau aku lihat disini bukan hanya masalah masa depan saja tetapi fondasi dari hubungan kalian itu sepertinya ditata dari awal seperti peletakan batu pertama batu kedua batu ketiga jadi itu ada tahapannya dan disini semesta sepertinya memberikan keberkahannya untuk kamu dipertemukan dengan dia orang yang memang berlari ke arah kamu seperti itu nah disini ada kartu embrace kita lihat secara energi kalau aku lihat kalian ini dilingkupi dengan spiritual cinta yang sangat spiritual karena kalian itu nanti akan diajarkan untuk saling menerima dan membantu satu sama lain kenapa tadi aku buat kemarin aku buat kalian itu secara finansial bagaimana bisa aja ini finansialnya akan saling helping 50-50 dan kalau aku lihat disini salah satu pasti akan care kalau satunya juga rasanya itu membutuhkan jadi empatinya juga ada bantuannya juga ada nah itu kan keluar kartu helper and emotion jadi membantu berdasarkan perasaan dan yang aku lihat disini kisah romansa kalian itu berkembang karena kamu menyadari bahwa kalian itu saling jatuh cinta terutama kamu juga jatuh cinta dengan orang ini ada apa ya mungkin akan kamu akan kayak banyak dihadiahi dengan bunga ya kayak kejutan-kejutan kecil terus surprise-surprise kecil dari dia semacam kayak tanda bahwa ini loh kita kita mau menikah kita ke arah yang lebih baik gitu ke depannya terus disini ketika kalian sudah bersama ya saya melihat akan banyak peluang di depan mata untuk kalian bisa jadi ya keberkahan baru karir baru rejeki baru terus saya melihatnya disini kalian bisa menghadapi situasi yang benar-benar sama-sama berenergi beroptimistis ya dan juga kalian sama-sama pandai jadi seimbang itu yang gue lihat nah disini saya melihatnya juga ada pancaran kebaikan kemudian walaupun kamu tidak sadari tapi energi dia ke kamu itu begitu kuat begitu pure ya maksudnya begitu natural juga dan disini ulas asihnya itu kerasa teman-teman karena kamu seakan-akan ketika bersama dia kamu mengikuti arahnya saja kamu sayang banget sama Rani sampai kamu pengen menjaga dia dia pun juga sama kamu pengen banyak meluk banyak gandeng tangan kamu itu yang dia inginkan dan disini kartu ten of abundance yang aku melihatnya kartu ten of pentacles artinya semesta itu sudah memprofit keberkahan buat kalian ya pada akhirnya nah baru dilanjutkan pengenalan dengan keluarga ya terus mengenal satu sama lain keluarga satu sama lain ya baru ke tahap yang lebih serius jadi aku lihat ini urutannya bagus banget teman-teman ya urutannya bagus terus ketika kamu apa namanya kamu terkoneksi dengan orang ini semuanya jadi positif jadi ini adalah orang yang memang berlari kencang ke arah kamu gak mudah loh untuk menjadi pembaca tarot ya kalau mau asal-asalan mah gampang nyenang-nyenangin orang gampang tapi ketika orang tahu kenyataannya kabur dari kita gitu aku sih so far kalau misalnya ada yang dateng dan memang cocok dengan menerima yang penting gini kalau kita dibaca orang itu dibacain tarot itu intinya menerima jangan kalau hasilnya di aku jelek nanti ke tempat lain hasilnya jelek juga ya kan malu gitu loh ya kan jadi kalau membaca tarot itu menurut aku tekniknya itu harus personal reading dan harus sama-sama tahu ini bukan masalah pembenaran tapi lebih kena sehat lebih kepada memberikan pilihan ke kamu jadi bukan aku meramal nanti nasib kamu besok kamu nikah besok kamu meninggoy besok kamu melahirkan gak kayak gitu ya mungkin kalau misalnya di jaman-jaman abad 18 mungkin buat hiburan bisa kayak gitu tapi pakai gypsy ya gypsy card nah disini yang saya lihat adalah apa yang ada apa yang terbuka energinya dari kartu-kartu ini saya melihat ada regret pertama adalah rasa penyesalan yang besar dari orang ini ya kalau regret atau penyesalan itu biasanya diawali dengan kehancuran kehidupan yang tidak baik ya nah dikala dia lagi berduka ya berduka akan kehidupannya ya ada penyesalan yang mungkin ya kalau aku bilang dia pernah nge-gusting kamu pernah ngecewain kamu dia ada penyesalan disitu ternyata setelah ngecewain kamu gak juga lebih baik gitu kan nah terus disini timbulah ada namanya harapan oh iya aku berharap nih supaya ke depannya kita bisa aku bisa ketemu sama orang yang tepat siapakah orang yang tepat itu dibukakanlah pintu oh ini loh cluenya kata semesta oh di depan di ujung jalan sana ada cewek yang nunggu kamu ada cewek yang nunggu kamu itulah orangnya misalnya gitu ya dia dapat clue atau intuisi seperti itu akhirnya setelah dia terbuka ya teman-teman otomatis yang menjadi patah hatinya dia itu menjadi obat patah hati menjadi obat kenapa? karena ada gairah dimana ketika sudah ada gairah maka adanya ketergantungan yang kuat kemelekatan satu sama lain dan ini adalah perang buat kalian kenapa? semakin kita melekat sama seseorang semakin kita gak sehat makanya kalau kamu tahu kalau kamu mungkin ajarannya buddha ya itu hal yang harus diperangi pertama adalah kemelekatan tapi kita manusia kita gak bisa gak melekat dengan seseorang kayak aku melekat sama iphone ku oh nanti ada iphone 16 aku mau beli lah aku melekat dengan iphone aku melekat sama brand iphone aku gak mau pake brand samsung misalnya gitu tapi itu kan namanya duniawi banget ya sama ketika kamu mau sama dia aku mau sama dia aku mau sama dia sampai mati padahal kamu tahu misalnya orang itu red flag atau orang itu black flag sekalipun aku punya klien yang punya istilah black flag kalau kamu nonton disini halo ya nah semakin kita tahu kemelekatan itu bisa memudarkan logik kita gitu loh jadi bener lah kata semesta kata Tuhan itu gak boleh sesuatu yang berlebihan gak boleh sesuatu yang terlalu melekat atau bagaimana karena nanti akan dirasakan sakit sendiri ketika kita terlalu melekat rasanya itu kok kita bisa dihancurkan dengan kemelekatan itu itu sih yang aku mau bilang sama kalian jadi sebetulnya fine-fine aja tapi kemelekatan itu bagus tapi bisa juga harus diseimbangkan jadi sebetulnya ini adalah kabar-kabar yang mungkin kau akan dengar ada orang yang berlaki kencang dan ini adalah kabar yang kau akan dengar kita akan lihat disini zodiak 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 kita punya Aquarius Cancer ini apa ya aku lupa lagi nih Virgo Leo Leo Aries ada Libra satu lagi Aquarius kencang banget Capricorn aku sumpah teman-teman aku semenjak sakit aku agak lupa dengan zodiak zodiak serius itu mungkin Sun Moon Rising kalau zodiaknya enggak berarti Sun Moon Rising kalau misalnya Taurus Moonnya Gemini mungkin aja ya atau Risingnya Capricorn atau Risingnya Cancer maybe tapi kalau kamu tahu ciri-cirinya ya zodiak itu enggak bisa jadikan patokan kok ya ini adalah nama-namanya kalau misalnya ada namanya disana satu dua huruf ya silahkan berarti diklaim itu energi dia ditunggu aja ya teman-teman semoga aku doain kamu selalu bahagia selalu rejeki selalu berkah ya apapun kesulitannya se baik-baiknya kamu tapi dijahatin orang mudah diterima aja ya karena Tuhan itu tidak melihat kok tidak melihat apa ya tidak pandang bulu lah tidak pandang bulu dan dia akan kasih QRK-nya sama kita semua terima kasih yang sudah terlindungan untuk hari ini see you and I see you I love you bye-bye